Intro Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita hari ini BKC Fasa 2 hanya libatkan satu kategori penerima, semakan dan jumlah yang bakal diterima Di bawah inisiatif paket pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi, pemuli, pelbagai jenis bantuan telah diperkenalkan bagi meringankan beban mereka yang terjejas antaranya termasuklah BKC ataupun bantuan khas C-19 yang mana merupakan bantuan keuangan khusus kepada golongan miskin tegar B-40 dan M-40 BKC ini akan berjalan sebanyak 3 fasa dan fasa 1 telah pun selesai pada akhir September lalu berkenaan fasa 2 pula ia tidak melibatkan semua kategori Berikut adalah penjelasan terkini Kategori fasa 2 dan kadar bayaran BKC Fasa 2 hanya akan melibatkan satu kategori sahaja yaitu kategori miskin tegar dengan bayaran sebanyak isi rumah RM500, warga emas sebatang kara, RM300, bujang RM300 dimana ketiga-tiga kategori ini adalah dalam kategori miskin tegar Apa yang pasti bantuan ini tidak melibatkan sebarang permohonan karena ia dilaksanakan secara otomatik kepada yang layak berdasarkan semakan data Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan IKC, permohonan BPR 2021 dan percukaian LHDNM Untuk tarik pembayaran BKC Fasa 2 Berdasarkan maklumat dari LHDNM Pembayaran BKC Fasa 2 akan dilaksanakan pada bulan November 2021 Akan tetapi, tarik sebenar mula pembayaran masih belum dimaklumkan dan akan dikemaskini dari semasa ke semasa Untuk semakan BKC untuk maklumat lebih lanjut Tentang jumlah bayaran BKC Anda boleh klik link yang saya uansikan di description Keada pembayaran BKC Fasa 2 adalah sama seperti sebelumnya yaitu miskin tegar dan B40 Ekaun bank yang telah didaftarkan semasa permohonan BPR 2021 Manakala untuk kategori M40 Ekaun bank yang telah didaftarkan dalam rekod percukaian Sekian info penting daripada saya Terima kasih Malaysia kerana menonton Terima kasih